Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Alhamdulillah Selamat pagi Dewan Studi yang terhormat Saya Koman Budyarika Masiswa program studi D3 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palakaraya akan menyampaikan argumentasi saya terkait mesi pada debat kita kali ini Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah Seperti yang kita ketahui Bank Sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah stasi yang bertanggung jawab atas kebijakan monitor di wilayah negara tersebut Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas tersebut kembangkan dan sistem finansial secara keseluruhan Fungsi dan perang Bank Sentral modern yaitu menerbitkan dan mengedarkan uang yang dimana sebagian besar negara saat ini menerbitkan uang melalui Bank Sentral masing-masing negara Uang yang dicetak memiliki tanda tangan dari gubernur dan wakil gubernur dan juga menteri keuangan di setiap negara Bank Sentral di beberapa negara saat ini dapat mencetak uang dengan melakukan kredit ke akun bank komersial yang terdapat di sistem keuangan perbankan secara elektronik Proses uang yang dicetak pun beragam baik itu secara elektronik maupun fisik melalui money creation process Proses ini akan mempengaruhi sirkulasi perekonomian Fungsi dan peran Bank Sentral modern sebagai penentu dan kebijakan monitor yang dimana peran Bank Sentral dalam menentukan arah kebijakan monitor disebabkan karena Bank Sentral adalah satu-satunya kritis yang berhak menerbitkan uang atau mampu mengendalikan reserve recruitment Pada praktik Bank Sentral modern Bank Sentral lebih memilih menggunakan kebijakan suku bunga acuan dan operasi besar keuangan sebagai alat kebijakan monitor kebijakan seperti target uang beredar mulai ditingkatkan karena hubungan antara level uang beredar dan best money tidak stabil Di era sistem keuangan yang modern ketika jumlah uang beredar terlalu banyak Bank Sentral dapat meningkatkan tingkat suku bunga acuan ketika suku bunga acuan meningkat maka quality cost dari pemegang uang meningkat dan memberi pinjaman menjadi lebih selektif dalam meminjamkan uangnya yang dimana fungsi dan peran Bank Sentral secara modern sebagai sistem pembayaran sebagai regulator sistem pembayaran Bank Sentral menetapkan peraturan dan panduan terkait sistem pembayaran yang dimana satu, mengurangi kemungkinan terjadinya sistem pembayaran dua, meningkatkan efensi sistem pembayaran yang ketiga, memastikan keadilan dalam menggunakan sistem pembayaran ini menjadi sebagai acuan yang dimana penyedia fasilitas sistem pembayaran Bank Sentral memiliki peran penting terutama dalam sistem pembayaran antar bank mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 125 tahun 2019 tentang batas maksimal kumulatif dan defensif anggaran pendapatan dan belanja daerah batas maksimal defensif anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2020 yang dimana menyebutkan bahwa batas maksimal kumulatif defensif APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar 0,28% dari proyeksi PDB tahun anggaran 2020 defensif APBD sebagaimana dimaksud merupakan defensif APBD yang dibiayai dari penginjaman daerah proyeksi PDB sebagaimana dimaksud yaitu merupakan proyeksi PDB yang digunakan daerah penyusun antara pendapat dan belanja negara tahun anggaran 2020 yang berikutnya adalah batas maksimal defensif APBD tahun anggaran 2020 masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah sebagai berikut yang pertama sebesar 4,5% perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2020 untuk kategori sangat tinggi sebesar 4,25% dari perkiraan pendapatan anggaran tahun 2020 untuk kategori tinggi sementara 4% untuk kategori sedang dan 3,75% untuk kategori rendah dan sebesar 3,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2020 untuk kategori sangat rendah menurut rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D Refuse Repet Rate sebesar 4,25% dengan suku bunga deposit fasiliti tetap 3,50% dan lending fasiliti tetap 5,00% berlaku efektif sejak 17 November 2017 keputusan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas mikroekonomi dan stabilitas sistem keuangan serta mendorong laju pemulihan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik tingkat suku hubungan kebijakan saat ini dipandang memadai untuk menjaga laju infasi sesuai dengan sasaran dan divin transaksi berjalan pada level yang sehat sementara itu perekonomian domestik tetap tumbuh dengan struktur yang lebih berimbang Bank Indonesia tetap mewaspani sejumlah risiko baik yang berasal dari global terkait rencana penentangan kebijakan monitor di negara ekonomi maju maupun risiko dari domestik yang dimana kebijakan monitor di negara ekonomi maju yang meningkatkan konsumsi rumah tangga dan implementasi berbankan Bank Indonesia akan terus memperkuat barang kebijakan dalam rangka menjaga status ekonomi yang dimana ini menjadi acuan saya bahwa saya setuju dan percaya terkait masyarakat pada hari ini yaitu Bank Sentral sementarkan anggaran belanja pemerintah karena untuk menunjang bawang kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi stabil sistem dalam keuangan dan mendorong penguatan reformasi struktural guna memperkokah fundamental ekonomi Indonesia tentunya dan ini juga menjadi bahan pertimbangan supaya dapat meningkatkan secaraan hidup masyarakat Indonesia demikian demikian argumentasi dapat yang saya sampaikan saya ucapkan salam Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Om Syahtu Selamat pagi